Hamin 2 Lebaran Idul Fitri, arus kendaraan di jalur perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur, tepatnya di Cemorosewu, kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, terpantau rame lancar. Kendaraan para pemudik dari arah Karanganyar, Jawa Tengah menuju Magetan-Jawa Timur sudah mulai ada peningkatan meskipun tidak begitu signifikan, baik dari Solo, Jogja, Jakarta, Semarang, dan lainnya. Pasca diperbolehkannya mudik dan tidak ada pengetatan viatol, kendaraan yang melintas via Cemorosewu Magetan ini mulai menurun. Bagi yang melewati jalur ini diharapkan waspada atau berhati-hati karena jalur berbelok dan jalur menurun yang relatif curam. Selain rawan longsor juga sering berkabut. Saat jalur berkabut mengganggu pandangan pengemudi, sehingga sebagian pengemudi memilih berhenti terlebih dahulu. Jalur Cemorosewu yang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, kita sampaikan untuk lalu lintas sementara ramai lancar dan untuk petugas sudah siap di tempat pos pelayanan, pelayanan Cemorosewu. Nah yang perlu diwaspadai kita sampaikan. Kita dari Pores Magetan yang mau masuk ke wilayah Magetan mulai perbatasan Karanganyar Magetan sudah kita kasih himbauan bahwa dari Karanganyar sudah posisi naik di Cemorosewu lanjut posisi turun. Di situ kita himbau untuk menggunakan gigi satu wilayah Cemorosewu, Karanganyar khususnya Lering Gunung Lawu situasinya kabut terus. Di Cemorosewu Magetan, saat lantas Polres Magetan menyediakan pos pelayanan. Bagi pemudik yang lelah atau mengantuk, bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya.